Di anime pasti ada aja karakter anime yang ditakuti Entah itu karena kuat, kejam, atau memang punya masa lalu yang kelam Sama kayak list yang mau aku sebutin berikut ini Dimana karakter utama kuat, bahkan overpower, sampai-sampai dia ditakuti sama banyak orang Daripada kelamaan, mending kita langsung masuk aja ke listnya yuk Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel Lali Mendo Aktifin juga notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru Berlatar waktu pada ke-11 tahun era Meiji Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat itu semakin berkurang Terutama mereka para samurai Hal tersebut memicu banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya melarang penggunaan pedang Peraturan baru tersebut menyebabkan populasi samurai menurun drastis Di sisi lain, peraturan tersebut memicu banyaknya pemberontakan yang terjadi di penjuru wilayah Untuk memerangi pemberontakan dan menurunkan angka kriminalitas Sebuah penjara danau besar akhirnya dibentuk Disinilah kisah tiga bersaudara dari keluarga Kumo Yakni Tengka, Soramaru, dan Chutaro yang bertugas untuk mengiring para narapidana ke dalam penjara Dimulai Garei Shiro Di Jepang, ada sebuah badan pemerintah yang dikenal sebagai divisi penanggulangan bencana supernatural Yang bertugas melindungi warga dari makhluk yang tidak terlihat Mereka mampu mengatasi monster-monster ini dengan cepat dan tanpa diketahui masyarakat umum Anime-nya berfokus pada Kagura Tsuchimiya dan Yomi Mereka berdua adalah anggota dari SDCD yang sangat terampil Tapi karena kondisi yang tidak begitu bagus, akhirnya mereka berpisah dengan tujuan dan jalannya masing-masing Ada yang tetap jadi pengusir setan, dan ada yang jadi jahat Hayo, tebak siapa dia yang jadi jahat? Seisen Serbras Seisen Serbras, Kyukoku no Final Ladies merupakan salah satu anime yang rilis pada tahun 2016 ini Atau lebih tepatnya pada musim spring Anime-nya menceritakan kisah seorang anak yang berusia masih sangat muda sekali, yakni 16 tahun Anak tersebut bernama Hiro, dan pada suatu ketika dia pergi untuk melakukan sesuatu Yakni mengambil sebuah padang dan nantinya padang tersebut akan dia gunakan untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya Dengan cara membunuh naga yang sangat jahat Dan naga tersebut bisa dikenal dengan nama Naga Evil Kalau kalian suka sama anime Action Overpower, nonton aja deh animenya Anime ini mengisahkan tentang petualangan Seth, penyihir laki-laki pemula yang sangat konyol Dia memiliki ambisi membahas main Nemesis, monster yang turun dari langit dan menyerang manusia Karena Nemesis selalu muncul dimanapun, kampung halaman Seth pun dia luput dari penyerangan para Nemesis Akhirnya Seth melakukan perjalanan menuju ke tempat bernama Radiant Tempat legenda para Nemesis berasal, dibantu oleh organisasi penyihir dan kawan-kawannya Seth harus menghancurkan tempat itu dan membasmi para Nemesis agar bumi kembali damai By the way, ini anime MC-nya kuat banget dan alur ceritanya juga seru loh Mugeno Junin Immortal Pada zaman Edo, ada seorang pria abadi yang dikatakan telah membunuh seratus orang Nama pria itu adalah Manji Manji bertemu dengan seorang gadis bernama Rin yang bersumpah Membalas dendam pada seorang pembunuh orang tuanya Rin bertanya pada Manji apakah dia akan menjadi pengawalnya dalam pencariannya untuk membalaskan dendam Pada awalnya Manji menolak, tetapi kemudian dia melihat Rin sama seperti adik perempuannya yang telah mati Karena akan berbahaya bagi Rin untuk melakukannya sendiri, dia memutuskan untuk membantunya Namun musuh Rin adalah sekelompok pendekar pedang yang merupakan anggota Ito-Ryu yang sangat berbahaya Ultra Memory adalah anime yang diangkat dari serial game yang berjudul sama dengan animenya Yaitu Blast Blue Di dalam game diceritakan bahwa sebelum peristiwa Blast Blue Manusia berada di ambang kepunahan yang dilakukan oleh Black Beast Tetapi ada enam pahlawan yang mempunyai kekuatan magic untuk mengelamutkan dunia Lalu mereka membantu menciptakan perpaduan sihir dan mengetahuan untuk dapat mengalahkan monster yang menyerang Anime-nya bercerita tentang seorang bernama Raguna Dia adalah pemberontak kelas SS yang paling berbahaya di dunia itu Tujuan Raguna adalah menghancurkan sistem yang mengendalikan dunia dan menciptakan dunia baru Anime ini mengambil lokasi di dunia paralel yang mirip seperti Eropa kuno Madano Otto Vanadis bercerita mengenai seorang bangsawan muda dari kerajaan Brune Yang bernama Farn yang kalah telak dalam peperangan Kerajaan Brune kalah melawan kerajaan Schiedstedt yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Vilsaria Walaupun sudah kalah, akan tetapi Farn masih saja belum menyerah Akan tetapi akhirnya dia tertangkap oleh kerajaan Hidstedt Disinilah cerita anime ini dimulai Dimana nantinya Vilsaria dan Farn akan menjadi partner yang sangat kuat di peperangan Anime ini juga keren banget intinya Untuk grafiknya, anime ini juga gak kalah dan bisa dibilang keren banget Jika kalian cari anime yang MC dan hero ini yang overpowered dan badass banget Anime ini mungkin cocok untuk kalian Anime ini bercerita tentang sebuah kerajaan besar bernama Britannia Yang berdiri sejak abad pertengahan Mereka memiliki kesatria suci yang melindungi mereka Tapi kemudian ada kelompok yang melakukan pemberontakan yang disebut sebagai Nanatsu no Taizai Tujuan mereka ialah mengambil tahta kerajaan dan memberontak kerajaan Hingga akhirnya para kesatria suci pun terbunuh Namun semua kejadian tersebut ternyata hanyalah tuduhan palsu Padahal yang mengincar kerajaan ialah kesatria suci kerajaan itu sendiri Selang beberapa tahun, akhirnya kebusukan mereka diketahui oleh putri kerajaan bernama Erisabes Mengadari hal yang sebenarnya terjadi, akhirnya Erisabes memutuskan untuk mencari semua anggota Nanatsu no Taizai Dan meminta pertolongan mereka untuk menyelamatkan kerajaan Sword Guy Sword Guy menceritakan seorang pemuda cool dan tidak banyak bicara bernama Guy Guy yang diasuh dan dibesarkan oleh Pak Amon pun berlatih sebagai pembuat pedang Suatu hari mereka melakukan sebuah ritual untuk menenangkan pedang Shiryu Pedang yang dulu dipeluk oleh Guy saat ditemukan di hutan Tapi sebuah insiden terjadi dan menyebabkan Guy kehilangan tangan kanannya Pak Amon yang beranggapan jika pedang Shiryu memiliki ikatan yang kuat dengan Guy pun Membuat sebuah tangan prostetik dari pedang tersebut Tapi kehidupan damai Guy mulai berubah semenjak saat itu Guy yang sekarang menjadi seorang chrysalis alias kepompong untuk Shiryu pun Memulai petualangannya untuk mengalahkan penjahat yang mengincar nyawanya Di dalam anime ini, bumi tercemar oleh binatang yang bermutasi yang disebut Filth Umat manusia dipaksa untuk hidup di kota besar seperti kota Zulni Setelah diusir dari kota kelahirannya, Leifon Alseif pindah ke kota Zulni Untuk melupakan masa lalunya sebagai pasukan elit Dan memulai kehidupan baru yang sama sekali tidak berhubungan dengan pertempuran Namun, karena kemampuan Leifon sangat dibutuhkan bagi perlindungan kota Pemimpin Zulni, Kalian Lost, justru kemudian mendaftarkannya di bagian ilmu seni militer Ketika Leifon bergabung dengan pasukan 17, secara perlahan masa lalunya yang dulu dihadapi pun kembali lagi Yah, kalau gini sih ngapain dia pindah kalau hasilnya tetap sama? Kasian juga ya Nah, tadi 10 anime dimana karakter utama seperti Dewa Overpower yang ditakuti semua orang versi Lali Mendo Makasih udah nonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya